Di tengah raungan enggan, kekuatan hidup seniman bela diri Sekte Kekosongan mengambang dengan cepat terkuras abis. Mereka adalah murid dari Sekte Piausu. Mereka bangga bisa masuk ke Sekte Piausu dan menjadi murid Sekte Piausu. Namun, itu dengan syarat mereka masih hidup. Jika mereka mati dan menjadi umpan meriam, mengorbankan diri mereka untuk melenyapkan iblis, maka kejayaan Sekte Piausu, masa depan Sekte Piausu, dan apakah Sekte Piausu melenyapkan iblis tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak. Elder Du, aku mohon padamu. Biarkan aku pergi, demi saat saya secara pribadi menuangkan pispot. Namun, meskipun murid Sekte Piausu memohon, Duki dan Wei Fang masih acuh-ta'acuh. Di bawah teknik rahasia kedua tetua, kekuatan hidup 500 murid Sekte Piausu masih terkuras dengan cepat. Pergi ke neraka, ketika si Feng melihat bahwa murid-murid Sekte Piausu menggunakan teknik rahasia untuk menghadapinya, dia tentu saja tidak bisa membiarkan mereka melanjutkan. Dia menebas dengan pedang haus darahnya dan pedang putih besar berbentuk bulan Sabit Ki menebas ke arah Duki dan Wei Fang, yang berdiri berdampingan. Namun, pada saat itu, tubuh seperti jiwa yang samar-samar terlihat, tembus cahaya, secara bertahap mengembun di dalam kehampaan. Tubuh tembus pandang itu adalah seorang lelaki tua berjubah putih, berambut putih, dan berjanggut putih. Dia memiliki sikap surgawi dan wajah bermartabat. Saat murid Sekte Piausu jatuh satu persatu seperti rumput dipotong, aura kuat terpancar dari tubuhnya. Kemunculan Piauxuzun kebetulan menghalangi di depan Duki dan Wei Fang, menghalangi jalur pedang ki berbentuk bulan Sabit Putih. Piauxuzun mengarahkan jarinya ke pedang ki putih. Segera, pedang ki berbentuk bulan Sabit, yang memiliki kekuatan ahli realem marsial leluhur bintang sembilan, dihancurkan oleh jarinya. Selamat datang, leluhur. Melihat lelaki tua itu muncul di kehampaan, Duki dan Wei Fang segera berlutut di kehampaan dan bersujud kepada lelaki tua itu. Namun, lelaki tua itu hanyalah seutas kekuatan yang ditinggalkan oleh sang pendiri, yang terhormat Piauxu. Dia hanyalah sisa jiwa tanpa memikirkan dirinya sendiri. Kekuatan sisa jiwa ini ditinggalkan oleh Yang Mulia Piauxu untuk menggerakkan jari dewa iblis. Menerima Koutou Duki dan Wei Fang, dia secara alami tanpa ekspresi. Ketika si Feng melihat jiwa sisa, dia tahu bahwa jiwa sisa yang ditinggalkan oleh Yang Terhormat Bela Diri tidak dapat dibandingkan dengan jiwa sisa darah iblis yang kuat. Pada saat ini, Yang Mulia Piauxu mengarahkan jari telunjuknya, yang baru saja mengalahkan pedang ki si Feng, ke langit. Jari dewa iblis yang keluar dari kotak diok sepertinya merasakan sesuatu dan buru-buru jatuh ke arah keagungan Piauxu. Jari dewa iblis hitam, yang juga merupakan jari telunjuk, jatuh ke bawah jari telunjuk keagungan Piauxu dan menempatinya. Pada saat ini, seluruh tubuh keagungan Piauxu tembus cahaya. Hanya jari telunjuknya yang tampak berwarna hitam dan masih memancarkan di menki. Melihat leluhur Piauxu telah bergabung dengan jari dewa iblis, Duki dan Wei Fang terus bersujud dengan hormat di dalam kehampaan. Namun, tangan mereka membentuk segel misterius lainnya. Di bawah komando mereka, tubuh mengambang keagungan Piauxu bergerak lagi. Jari dewa iblis menunjuk ke arah Sifeng, yang berdiri tidak jauh dari tanah. Sinar cahaya iblis hitam, seperti meteor hitam aneh, melesat melintasi kehampaan, menyebabkan udara mengeluarkan suara mendesis. Kedengarannya seperti terkoyak oleh kekuatan yang kuat. Cahaya hitam melesat ke arah Sifeng. Sifeng bisa merasakan bahwa kekuatan cahaya hitam setidaknya sama kuatnya dengan pukulan penuh yang mulia bela diri bintang 1. Baju zirah. Datang. Sifeng tiba-tiba berpikir. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah darah. Baju besi berwarna merah darah tiba-tiba menutupi tubuh Sifeng. Pada armor berwarna merah darah, lampu merah darah masih bersinar terang. Sifeng seperti matahari kecil berwarna merah darah saat ini. Cahaya itu dengan cepat menyebar ke segala arah. Cahaya iblis hitam yang dengan cepat melesat ke arah Sifeng secara bertahap meredup di bawah cahaya merah darah. Sebelum bisa mencapai Sifeng, itu hancur total di bawah pengaruh lampu merah darah. Jiwa sisa iblis darah pernah berkata bahwa ketika baju besi berwarna merah darah sedang ditempa, ada teknik rahasia yang khusus digunakan untuk menahan Dewa Iblis. Sekarang, di bawah aktifasi kekuatan Sifeng, kekuatan jari Dewa Iblis dengan cepat padam. Ia bahkan tidak bisa mendekati tubuh Sifeng. Bagaimana bisa? Seperti ini, ketika Duki dan Wei Fang melihat kekuatan jari Dewa Iblis, mereka menyadari bahwa jari itu telah mencapai kekuatan legendaris dari seorang Marsial Saint. Di bawah kekuatan itu, keduanya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka seperti semut yang mudah tergencet sampai mati. Namun, kekuatan sekuat itu bahkan tidak bisa mendekati orang ini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ini adalah fakta yang tidak bisa dia terima. Wei Fang bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan para kultifator yang menonton dari jauh pun memiliki ekspresi terkejut dan ngeri di wajah mereka. Ketika cahaya hitam telah menunjukkan, meskipun mereka tidak percaya bahwa pelaku kejahatan ini akan jatuh di bawah jari ini, mereka juga percaya bahwa tidak akan mudah bagi pelaku kejahatan untuk memblokirnya. Bahkan ada beberapa orang yang menantikan untuk melihat tablet batu berwarna merah darah yang memiliki kekuatan seniman bela diri terhormat dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, tablet batu berwarna merah darah tidak muncul. Baju besi berwarna merah darah muncul di tubuh si Feng dan sepenuhnya menghalangi cahaya hitam. Cahaya hitam bahkan tidak bisa mendekati tubuh si Feng. Di bawah serangan ini, si Feng jelas lebih unggul. Harta karun apa baju besi ini? Armor berwarna merah darah, ini pasti diperoleh oleh iblis dari ruang berwarna merah darah. Kenapa? Kenapa dia mengambil semua keuntungannya sendirian? Armor berwarna merah darah dan tablet batu berwarna merah darah. Ya Tuhan, siapakah di kerajaan hamparan surga kita yang dapat bersaing dengan iblis ini sekarang? Tampaknya sekte Piausu akan hancur hari ini. Anak ini, dia harus menjadi menantuku. Jika dia menjadi menantuku, Raja Kirin pun menatap sosok yang memancarkan cahaya merah darah itu. Ia kemudian menatap putrinya yang cantik dan dingin di sampingnya. Penyihir tua, mari kita lihat trik apalagi yang anda punya. Gunakan semuanya di Ben Sao. Jika tidak, tunggu saja sampai Ben Sao mengupas kulit anda dan mencabut tendon anda. Wajah si Feng penuh ejekan. Dia kemudian bergerak dan melesat ke langit. Dia bergegas menuju Piausu Saga tembus pandang yang memiliki jari dewa iblis. Membakar kekuatan hidupku. Pada saat ini, Duki, yang berada di samping Wei Fang, tiba-tiba berteriak. Wei Fang sangat terkejut saat mendengar teriakan ini. Dia melihat segel tangan yang dibentuk Duki mulai membakar kekuatan hidupnya sendiri sebagai persiapan untuk mengaktifkan Piausu Zunze untuk melancarkan serangan yang lebih kuat lagi. 302. Saat Wei Fang berteriak untuk menghentikan Duki, tangannya yang membentuk segel segera berubah. Tangannya berubah menjadi telapak tangan dan menyerang Duki di sampingnya untuk menghentikan pembakaran kekuatan hidup Duki. Namun, ketika telapak tangan Wei Fang mengenai Duki, dia menyadari bahwa telapak tangannya menembus tubuh Duki. Ini, hanyalah ilusi yang ditinggalkan Duki di sampingnya. Ekspresi Wei Fang berubah drastis. Dia melihat ke atas ke langit dan melihat Duki yang asli melayang di atas Wei Fang. Ketika dia melihat Wei Fang menoleh, dia tersenyum padanya seolah dia telah dibebaskan. Selamat tinggal, Fang. Anda harus hidup dengan baik untuk saya dan untuk sekte Piausu. Tidak, kamu orang tua, aku. Aku tidak akan mengizinkanmu melakukan ini. Jika kamu pergi, bagaimana aku bisa hidup? Wei Fang meraung ke langit dengan sekuat tenaga. Dia dengan cepat melayang ke langit dan menyerbu ke arah Duki. Namun, pada saat ini, Duki perlahan menutup matanya. Kekuatan hidup di tubuhnya sepertinya telah terkuras abis. Dia menua bertahun-tahun dalam sekejap. Dia tampak lemah dan tidak berdaya, seperti sepotong kayu busuk. Tubuhnya jatuh ke bawah. Kematian Duki menyebabkan tubuh tembus pandang yang mulia Piausu berangsur-angsur mengeras. Auranya juga meningkat pesat. Dimengi dari jari telunjuk hitamnya menjadi lebih padat. Ah! Wei Fang mengangkat kepalanya ke langit dan meraung sedih. Dia menangkap tubuh Duki yang jatuh. Wei Fang sudah bisa merasakan bahwa Duki, yang telah menyerahkan seluruh kekuatan hidupnya, telah mati total. Ah 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 ah! Pada saat ini, Wei Fang tampak seperti sudah gila. Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Segera setelah itu, Wei Fang tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap langsung ke arah si Feng. Wajah tuanya yang keriput berubah bentuk hingga tak bisa dikenali lagi, menjadi sangat ganas. Itu dia, itu semua orang ini. Dialah yang membunuh Duki, orang yang membunuh lebih dari 500 murid sekte Piausu. Mati, Wei Fang meraung. Jiwa sisa Piausu sage sepertinya telah menerima emosi Wei Fang. Seperti elang yang menangkap anak ayam, ia bergegas menuju si Feng. Jari telunjuk hitam di tangan kanannya bersinar dengan cahaya hitam pekat saat tiba-tiba menunjuk ke bawah. Pada saat ini, si Feng baru saja melepaskan api berwarna merah darah yang menyapu alun-alun dan membakar mayat lebih dari 500 murid sekte kekosongan mengambang. Di bawah nyala api berwarna merah darah, para murid sekte kekosongan mengambang segera dibakar menjadi ketiadaan. Kemudian, api suci mengambil cincin penyimpanan para murid dan darah mereka dan kembali ke si Feng. Sejalan dengan prinsip tidak menyianyikan apapun, si Feng telah menelan kekuatan kematian dan jiwa mereka setelah mereka kehilangan kekuatan hidup. Api merah darah yang mengamuk menyapu kembali tubuh si Feng, dan kemudian kembali ke tubuh si Feng. Api suci kemudian menelan darah 500 prajurit. Rumor mengatakan bahwa orang ini dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Dia kejam dan kejam. Mereka yang mati di tangannya tidak luput. Sepertinya rumor itu benar. Seorang prajurit yang menyaksikan pertempuran di puncak gunung dari jauh berkata. Setelah menelan darah lebih dari 500 murid sekte kekosongan mengambang, si Feng mengangkat kepalanya dan melihat aura Piaoksu sage meningkat. Dia bergegas ke arahnya dengan cepat. Meskipun kekuatan jari iblis hitam itu belum mencapai kekuatan Sein Beladiri Bintang 2, namun kekuatannya sudah dekat. Namun, ekspresi si Feng tetap tidak berubah. Dia baru saja merasakan kematian orang tua itu, Duki. Setelah menelan kekuatan kematian dan kekuatan jiwa Duki, si Feng mengaktifkan armor tempur berwarna merah darah di tubuhnya. Tiba-tiba, armor tempur itu bersinar dengan cahaya merah darah iblis yang menyilaukan. Segera setelah itu, seberkas cahaya merah darah yang tebal ditembakkan dan bergegas menuju Piaoksu sage. Dalam sekejap mata, Piaoksu sage dan jari iblis hitam ditelan di dalamnya. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran dari jauh tidak dapat melihat situasi di dalam pancaran sinar merah darah. Mereka hanya bisa melihat Wei Fang, yang masih mengambang di kehampaan dan mengendalikan Piaoksu sage, tiba-tiba memuntahkan seteguk cairan berwarna merah darah. Dia terluka. Wei Fang sebenarnya terluka. Beberapa prajurit melihat bahwa setelah Piaoksu sage, yang dekat dengan kekuatan sein bela diri bintang 2, terkena sinar cahaya merah darah, Wei Fang benar-benar terluka. Ini berarti sisa jiwa Piaoksu sage, yang dikendalikan oleh Wei Fang, terluka parah oleh pancaran sinar berwarna merah darah. Adapun Wei Fang, dia menderita akibat serangan balasannya. Benda apa yang ada di wajahnya itu? Beberapa prajurit tiba-tiba melihat di wajah si Feng, ada topeng hantu yang tampak menangis dan tersenyum. Ketika mereka melihat topeng itu, mereka merasa aneh dan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ketika petapa Piaoksu menukik ke bawah, si Feng tidak hanya menggunakan cahaya pada baju besi berwarna merah darah untuk menahan jari iblis, dia juga menggunakan segel gemetar jiwa Jeoyu untuk mengguncang jiwa yang tersisa. Kekuatan jiwa si Feng telah mencapai peringkat awal enam. Setelah memakai topeng hantu, kekuatan jiwanya meningkat sedikit. Sambil gemetar, dia langsung melukai sisa jiwa. Segera, seni dunia bawah Jeoyu mulai beroperasi dan melahap sisa jiwa. Dalam pancaran sinar merah darah yang tidak dapat dilihat oleh siapapun, sisa jiwa dari Piaoksu sage mulai berputar dan berubah menjadi gumpalan asap hijau. Itu bergegas menuju si Feng dan diserap oleh si Feng di antara alisnya, menjadi tonik bagi jiwanya. Pada saat ini, wanita tua itu, Wei Fang, tercengang saat dia menatap kosong ke arah sinar berwarna merah darah. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia bisa merasakan bahwa sisa jiwa petapa Piaoksu di dalam pancaran sinar merah darah telah benar-benar kehilangan kontak dengannya. Seolah-olah Piaoksu sage telah menghilang. Ini berarti sisa jiwa dari Piaoksu sage telah dihancurkan. Duki telah menghabiskan kekuatan hidupnya untuknya dan mati sia-sia. Lebih dari 500 murid sekte Piaoksu mati sia-sia. Pukulan ini sulit diterimanya. Dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Tidak, Wei Fang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat dia meraung ke arah langit. Dia berada di ambang kehancuran. Wei Fang sudah gila. Wei Fang sepertinya sudah gila. Jika itu masalahnya, apakah itu berarti? Sekte Piaoksu yang telah berdiri tegak di kekaisaran hamparan surga selama ribuan tahun dipaksa menjadi seperti itu oleh jenius mengerikan hari ini. Di sisi lain, jenius mengerikan ini tetap tenang selama ini. Sepertinya dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Memang, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tidakkah kamu melihat bahwa dia belum menggunakan tablet batu berwarna merah darah? Legenda mengatakan bahwa ketika tablet batu berwarna merah darah digunakan, cuaca berubah dan bumi bergetar. Tablet batu itu adalah kartu as pemuda ini. Sepertinya dalam beberapa jam, sekte Piaoksu akan sepenuhnya terhapus dari kerajaan hamparan surga kita. Dengan lahirnya pemuda yang menakutkan ini, bahkan jika Piaoksu yang muncul sekarang, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk mengubah hasil ini. Nama Sifeng Malaikat Maut Berbaju Hitam akan tercatat dalam sejarah kerajaan hamparan surga kita. Sifeng Malaikat Maut Berbaju Hitam Huh, aku hanya tidak tahu siapa yang akan menjadi target selanjutnya dari pemuda haus darah dan kejam ini setelah dia menghancurkan sekte Piaoksu. 303 Baru saja, seorang kultifator menyebutkan bahwa setelah pemuda haus darah ini memusnahkan sekte Piaoksu, dia akan keluar untuk menghadapi kekuatan lain. Kalimat ini didengar oleh kultifator di sampingnya dan langsung membangunkan banyak orang. Semua orang memikirkan keluarga jin, keluarga kerajaan dari kerajaan hamparan surga. Setelah menghancurkan sekte nomor satu, dia akan menghancurkan penguasa kekaisaran hamparan surga. Di sisi lain, setelah mendengar diskusi para prajurit, Putri Ziyun bertanya kepada Raja Kirin yang berada di sampingnya, Ayah, jika benar seperti yang mereka katakan, apa yang akan Ayah lakukan? Raja Kirin tidak menjawab pertanyaan Putri Ziyun secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya, Ziyun, menurutmu bagaimana keluarga jin memperlakukan keluarga si kita dalam beberapa tahun terakhir? Dia adalah Jin Suan. Ketika dia baru saja naik tahta dan kekuasaannya tidak stabil, Ayahnya adalah Raja Kirinnya dan bertanggung jawab atas tentara negara. Sekarang, kekuatan Jin Suan stabil dan dia menjadi pencegah. Sekarang, Ayah hanyalah seorang Raja Kirin dalam nama, kata Ziyun. Huh, setelah mendengar perkataan putrinya, Kirin King mendengus dingin. Kelinci yang licik dimasak setelah anjingnya dimasak. Sudah seperti ini selama beberapa generasi. Hal yang sama terjadi pada Jin Suan. Jika saya tidak mencapai alam Grandmaster Beladiri Bintang 9, mungkin saya akan mati secara misterius seperti banyak orang lainnya. Meski Raja Kirin tidak langsung menjawab pertanyaan putri Ziyun, perkataannya sudah mengungkapkan posisinya. Di puncak gunung Piausu, sinar cahaya merah darah yang keluar dari tubuh Si Feng berangsur-angsur menghilang di kekosongan. Saat ini, Piausu Sage telah menghilang. Di dalam kehampaan, hanya jari iblis hitam yang tersisa mengambang di kehampaan. Namun, jari iblis ini baru saja diserang dengan keras oleh sinar berwarna merah darah. Dimenki yang tebal telah menghilang. Pada saat ini, jari iblis sepertinya telah kehilangan kemampuannya untuk melayang dan jatuh. Si Feng mengusap wajahnya dan menyingkirkan topeng hantu di wajahnya. Kemudian, cahaya putih tiba-tiba muncul di tubuhnya. Tubuhnya melesat ke depan, seolah kakinya tidak bergerak. Dia bergerak tepat di bawah jari iblis dan mengulurkan tangan kanannya. Jari iblis hitam itu jatuh tepat ke telapak tangan Si Feng. Tiba-tiba, Si Feng merasakan jari dewa iblis di telapak tangannya tampak hidup dan sedikit gemetar. Melihat ini, Si Feng buru-buru meremasnya dengan tangannya dan meremasnya dengan kuat di telapak tangannya. Tak lama kemudian, jari dewa iblis di tangan Si Feng tiba-tiba melompat ke telapak tangannya seperti ikan loah yang meronta. Jari ini seperti makhluk hidup. Biarkan aku, biarkan aku pergi. Tiba-tiba, Si Feng mendengar suara perjuangan di benaknya. Mendengar suara ini, Si Feng mengepalkan tangannya lebih erat. Dia sedikit mengernyit dan menatap tangan kanannya. Kemudian, suara menyihir terdengar lagi di benak Si Feng. Itu seperti suara setan. Lepaskan tubuhmu, lepaskan jiwamu, dan aku akan memberimu kekuatan yang tak tertandingi. Aneh sekali. Namun, dengan kekuatan spiritual Si Feng saat ini, hanya angan-angan saja bagi jari dewa iblis ini untuk mencoba dan menyihirnya. Segera setelah itu, tangan kiri Si Feng membentuk segel tangan. Tangan kanannya terbuka lebar dan segel tangannya tiba-tiba bergetar ke arah jari dewa iblis. Segera, jari hitam, yang hendak terbang dan melarikan diri, tiba-tiba menjadi tenang setelah diguncang oleh Si Feng. Itu disimpan di cincin penyimpanan Si Feng. Mengangkat kepalanya sedikit, bibir Si Feng melengkung membentuk cibiran mengejek. Dia melihat penyihir tua Wei Feng, yang rambut abu-abu panjangnya berserakan seperti jerami, seolah-olah dia sudah gila, bergerak cepat dengan tubuh lelaki tua Duki dipelukannya. Sepertinya dia akan melarikan diri dari tempat ini. Dengan pikiran, pedang haus darah, yang telah berubah menjadi pola pedang berwarna merah darah, muncul di tangan kanan Si Feng. Si Feng mengangkat tinggi pedang haus darah. Pada saat ini, pedang kiputi besar tiba-tiba muncul di kehampaan. Itu melintasi langit dan menyelimuti Wei Feng, yang terbang di udara. Mengikuti gerakan Si Feng, tiba-tiba ia menebas ke arah Wei Feng. 9. Bawah. Mencacah. Memukul. Ah, Wei Feng, yang melarikan diri melalui udara, tiba-tiba merasakan energi yang sangat kuat yang menyebabkan jantungnya berdebar di udara. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat energi tiba-tiba meledak ke arahnya. Dia buru-buru mengepalkan tangannya ke telapak tangan, dan dua telapak tangan besar berwarna putih ke abu-abuan keluar dari telapak tangannya untuk bertemu dengan pedang ki besar yang sedang menebas. Tidak, kedua telapak tangan abu-abu besar bertabrakan dengan pedang ki putih. Telapak tangan segera dihancurkan oleh pedang ki putih seolah-olah terbuat dari kertas. Kemudian, pedang ki putih terus ditebang. Mata Wei Feng melebar saat dia mengeluarkan raungan enggan. Namun, selain bergema di langit, awannya tidak mampu menghentikan pedang ki yang tiba-tiba menebas. Pedang ki masih menyerangnya dengan kejam. Ah, tangisan menyakitkan terdengar di udara sekali lagi. Pedang putih besar ki lenyap dalam satu serangan, sementara mayat Wei Feng dan Duki dengan cepat jatuh ke tanah. Di tengah jalan, sesosok tubuh hitam melesat ke arah mereka. Itu adalah Si Feng. Dia berhenti di antara tubuh Wei Feng dan Ling. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menjambak rambut abu-abu Wei Feng yang seperti jerami. Lalu, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih wajah Ling. Ah 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 ah. Dijambak rambutnya dan diangkat oleh Si Feng di depan banyak orang, Wei Feng, yang dulunya tinggi dan perkasa, tiba-tiba menjadi gila lagi. Dia meronta dan meraung. Tangannya membentuk cakar dan mencakar wajah Si Feng seperti hantu ganas. Si Feng melepaskan wajah Ling. Lalu, Si Feng menamparkan cakar Wei Feng. Ah, jeritan kesakitan diiringi dengan suara, Pa, yang tajam. Tulang di tangan Wei Feng langsung hancur oleh kekuatan Si Feng. Kemudian, tangan kanan Si Feng mulai mengipasi ke kiri dan ke kanan melintasi wajah tua Wei Feng yang keriput. Pa, tamparan, 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 tamparan. Dia menamparkan Wei Feng lima kali berturut-turut. Namun, semua ini terjadi dalam sekejap. Si Feng menjauhkan tangan kanannya dari wajah Ling. Sebelum tubuh Ling jatuh ke tanah, Si Feng meraih wajah Ling lagi. Kemudian, sambil berpikir, Si Feng membuat darah di tubuh Ling mendidih dan mengalir ke atas. 304. Melihat penyihir tua gila itu, Si Feng hanya menatapnya dengan senyuman dingin. Orang inilah yang berpikir bahwa dia memiliki status bangsawan dan begitu percaya diri sehingga dia membawa saudara perempuannya yang paling dicintainya ke sekte terkutuk ini. Orang inilah yang menyebabkan adiknya dihina, disiksa, dan diintimidasi di sini. Jika dia datang lebih lambat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Orang ini harus membayar harga atas tindakannya. Ah, aku tidak akan melepaskanmu meski aku menjadi hantu. Wei Feng berkata dengan kejam kepada Si Feng dengan ekspresi galak. Menjadi hantu, kamu berharap, Si Feng mencibir dengan jijik setelah mendengar kata-kata Wei Feng. Dia bahkan tidak akan bisa menjadi hantu jika dia mati di tangannya. Si Feng berkata dengan dingin, ketika kamu membawa lingar kesayanganku ke sekte hantu ini dan membuatnya menderita di sini, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan berakhir seperti ini? Orang-orang dari sekte hantu ini semuanya mati karena kamu. Dan lelaki tua ini, jika bukan karena kamu, dia tidak akan menjadi seperti ini. Saat dia berbicara, Si Feng mengangkat Duki, yang telah berubah menjadi mayat layu, di depan Wei Feng. Ah! Kamu Ki! Kamu Ki! Mata Wei Feng melebar saat dia menatap mayat Duki yang layu. Bola matanya tampak seperti akan keluar dari rongganya. Kamu terlalu kejam! Wei Feng berkata pada Si Feng dengan gigi terkatuk. Jika dia bisa mengendalikan ekspresi ganasnya, dia mungkin sudah menggigit Si Feng seperti roh jahat. Ben Sao terlalu kejam. Ekspresi Si Feng berangsur-angsur menjadi dingin. Lingarku seharusnya disayangi selama sisa hidupnya. Kamu benar-benar membawanya ke sekte hantu ini untuk menjadi pelayan bagi orang-orang rendahan seperti kamu dan untuk diintimidasi oleh kamu orang-orang rendahan. Ketika Si Feng memikirkan tentang pakaiannya yang compang kemping dan penampilannya yang patuh ketika pertama kali melihatnya, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Tak lama kemudian, dia melemparkan mumi di tangan kanannya ke tanah seperti sampah dan terus menamparkan wajah Wei Feng dengan tangan kanannya. Tamparan, 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 Pak! Si Feng menamparkan Wei Feng sepuluh kali berturut-turut. Wajah keriputnya langsung membengkak dan bercak darah merah cerah perlahan mengalir keluar dari mulutnya. Pak! Tamparan terakhir Si Feng mendarat di wajah Wei Feng dengan kekuatan paling besar. Tangan kirinya yang menjambak rambutnya juga mengendur. Di bawah kekuatan yang luar biasa ini, Wei Feng segera dikirim terbang oleh Si Feng. Seperti seberkas cahaya, dia menembak secara diagonal menuju puncak gunung terapung. Ledakan! Dengan suara gemetar, Wei Feng terjatuh dengan keras di alun-alun di puncak gunung terapung, menimbulkan asap dan debu putih ke abu-abuan. Itu menyelimuti area yang luas, termasuk Wei Feng. Dengan ledakan, sosok Si Feng juga tiba-tiba jatuh ke dalam debu di puncak gunung terapung void. Angin gunung bertiup, dan debu abu-abu yang memenuhi udara berangsur-angsur hilang, memperlihatkan tubuh Wei Feng tergeletak di tanah seperti anjing mati. Tubuh Wei Feng berangsur-angsur bergetar, dan dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok hitam seperti iblis perlahan berjalan ke arahnya dan berdiri di depannya. Kali ini, Wei Feng tidak menjadi gila. Meskipun dia terlihat tidak berbeda dari orang gila, wajahnya tetap garang. Dia menatap tajam ke arah Si Feng, mengertakan giginya, dan dengan keras mengutuk, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Sekte kekosongan terapungku masih memiliki kejeniusan yang jarang terlihat dalam seribu tahun. Suatu hari, ketika dia mengetahui tentang sekte kekosongan terapung milikku, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kematianmu akan sepuluh kali, seratus kali, seribu kali lebih menyakitkan daripada kematianku. Ada rumor yang mengatakan bahwa kerajaan hamparan surga memang telah menghasilkan seorang jenius yang jarang terlihat dalam seribu tahun. Pada usia 30 tahun, dia telah mencapai alam leluhur bela diri bintang sembilan. Dalam seribu tahun terakhir, dia adalah satu-satunya jenius yang memiliki harapan untuk mencapai alam kehormatan bela diri. Setelah kematian pemimpin sekte mengambang Void sebelumnya, dia telah menyerahkan posisi pemimpin sekte kepadanya. Orang ini adalah pemimpin sekte dari sekte kekosongan mengambang saat ini, Piao Suoyan. Namun, belum ada kabar tentang Piao Suoyan sejak setahun lalu. Namun, batu roh yang ditempatkan di sekte kekosongan mengambang masih dalam kondisi baik. Ini berarti Piao Suoyan belum mati dan masih berada di dunia manusia. Piao Suoyan adalah seorang jenius yang disebutkan Wei Fang. Dia juga merupakan alasan mengapa Wei Fang memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata itu kepada si Feng. Pada saat ini, Wei Fang sudah membayangkan adegan pemimpin sekte kembali dan membunuh orang jahat ini secara brutal. Orang dari sekte kekosongan mengambang hanya akan menjadi sampah. Wajah si Feng penuh dengan penghinaan. Dia tidak mengindahkan kata-kata Wei Fang. Jenius apa? Apa yang terjadi sekali dalam seribu tahun? Mungkinkah ada seorang jenius yang lebih kuat darinya? Kamu akan melihatnya. Kamu pasti akan melihatnya. Jika saatnya tiba, kamu akan memohon kematian. Wei Fang terus berbicara dengan keras. Dia begitu gelisah hingga tubuhnya tiba-tiba bergetar. Selanjutnya, kamu akan berada dalam kondisi di mana kamu tidak bisa hidup atau mati. Si Feng menatap Wei Fang. Wajahnya masih penuh penghinaan. Kemudian, tangannya membentuk cakar dan dia berteriak dengan suara rendah, Jiu Yu Gosklau. Dua cakar hantu putih raksasa segera muncul di puncak floating void mountain. Cakar kanannya tiba-tiba menyambar ke bawah, seperti elang yang menyambar anak ayam. Cakar itu mencengkeram tubuh Wei Fang, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Wei Fang tidak melawan. Di depan Si Feng, bahkan jika dia menolak, itu tidak ada gunanya. Dia terus mengutuk Si Feng. Meninggal dunia, Si Feng berkata dengan dingin. Dengan sebuah perintah, cakar kirinya yang lain, yang selama ini hilang, meraih ke arah Wei Fang yang sedang diangkat. Dia meraih seluruh lengan kanan Wei Fang lalu menariknya kembali dengan kasar. Ah! Antara langit dan bumi, jeritan seorang wanita tua yang sangat melengking segera bergema. Seluruh lengan kanan Wei Fang langsung terkoyak dari tubuhnya oleh cakar hantu putih yang mengerikan. Darah merah cerah muncrat dengan deras. Jeritan melengking itu membuat takut para prajurit yang menyaksikan pertempuran dari jauh. Ini, ini terlalu kejam. Itu persis sama dengan legenda. Iblis, ini hanyalah iblis yang kejam dan tanpa ampun. Kalian semua harus mengingat ini. Mulai sekarang, Anda tidak boleh memprovokasi orang ini. Jika tidak, tidak hanya seluruh keluarga Anda akan dimusnahkan, tetapi seluruh keluarga Anda juga akan terkena dampaknya. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Seorang kultifator yang lebih tua berkata kepada generasi muda keluarga dengan kaget dan berat hati. Paman, beraninya kami memprovokasi orang ini. Seorang prajurit muda dari keluarganya berkata sambil tersenyum pahit. Bahkan jika dia memiliki keberanian 10 kali lipat, dia tidak akan berani melakukannya. Itu benar. Kultifator yang lebih tua mengangguk, tapi dia masih sedikit gelisah. Dia berkata, ingat wajah orang ini, dan ketika Anda kembali ke rumah, buatlah potret dirinya dan berikan kepada semua orang di keluarga. Ingat, setiap orang, bahkan para pelayan, akan memiliki salinannya. Jika Anda bertemu orang ini, Anda harus segeralah menjauhinya agar terhindar dari musibah yang mungkin menimpa keluargamu. Iya, iya, para pejuang keluarga merespons dengan cepat. 305. Tangan dirobek secara brutal, dan kemudian giliran penyihir tua itu. Ceritan melengking terdengar, dan para seniman bela diri sudah mati rasa. Mereka menatap kosong ke arah Wei Fang yang sedang disiksa oleh dua cakar hantu putih di udara. Pada saat ini, Wei Fang tidak lagi memiliki sikap mulia sebagai tetua kanan dari sekte kekosongan mengambang. Ah 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 ah. Ini, ini Wei Fang. Dikuliti hidup-hidup oleh iblis itu. Setan ini benar-benar orang yang menepati janjinya. Mendesis. Itu terlalu kejam. Itu terlalu kejam. Saya tidak tahan menontonnya lagi. Jika kita secara tidak sengaja menyinggung iblis ini, bunuh diri adalah salah satu bentuk kelegaan. Si Feng berdiri dengan bangga di tanah. Darah merah cerah terus memercik ke tubuh Si Feng. Begitu bersentuhan dengan tubuh Si Feng, ia terserap seluruhnya, bahkan tidak meninggalkan setitik darah pun. Dalam jeritan yang melengking, setelah tangan dan kakinya dirobek, Wei Fang dikuliti hidup-hidup dan urat-uratnya dicabut. Hanya dengan menderita siksaan dan rasa sakit seperti itu dia bisa menghapus keluhan dan penghinaan si Ling di sekte sampah ini. Si Feng hanya berhenti ketika darah Wei Fang habis dan dia terkoyak. Dia mengaktifkan teknik dunia bawah Jiu Yu dan mulai melahap energi kematian dan energi jiwa. Namun, setelah melahap energi kematian dan darah alam Grandmaster Beladiri Bintang 7 milik Wei Fang, Si Feng masih tidak melihat adanya harapan akan adanya terobosan. Sekarang dia sudah menjadi realem Marsial Grandmaster Bintang 5, energi yang dibutuhkan untuk naik level semakin besar. Meskipun dia telah melahap energi kematian dan darah lebih dari 500 murid sekte kekosongan mengambang, serta Duki dan Wei Fang, dua Grandmaster Beladiri Bintang 7, itu tidak lagi cukup untuk memuaskan dantian dan api suci Si Feng. Hingga saat ini, sekte kekosongan mengambang, sekte nomor satu di Kekaisaran Hamparan Surga, telah dihancurkan. Hanya pemimpin sekte Floating Void, Piao Sue Yan, yang tersisa. Sosok Si Feng berkedip dan berhenti di udara. Dia menatap kerumunan kultifator yang sedang menonton di kejauhan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kalian semua sudah cukup melihat? Meski suaranya terdengar sangat ringan dan acuh-ta'acuh, namun tetap masuk ke telinga setiap kultifator. Para prajurit menatap Si Feng, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak menjawab dan hanya diam. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan penghuni iblis ini. Mungkinkah dia ingin membunuh kita semua? Mereka bahkan tidak mengizinkan kami para kultifator yang ada di sini untuk menonton pertunjukan pergi. Seorang kultifator berbisik kepada temannya di sampingnya. Orang ini brutal dan bisa melakukan apa saja. Namun, jangan impulsif. Jangan menjadi orang pertama yang melarikan diri. Jika kamu menarik perhatiannya, kamu pasti akan menjadi orang pertama yang mati. Bahkan jika Wei Feng menggunakan gerakannya, teknik menerobos udara untuk melarikan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri darinya. Si Feng membuka mulutnya dan berkata dengan santai, karena kamu sudah selesai menonton pertunjukannya, bantu aku menyampaikan pesan kepada keluarga Kekaisaran Kerajaan Hamparan Surga, Klan Dongfang, salah satu dari empat klan besar, dan Sekte Hantuyin. Titik, saya, Si Feng, akan mengunjungi mereka dalam waktu dekat. Itu dia. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, seorang kultifator bertanya. Ya, itu dia. Si Feng mengangguk. Bagus. Karena itu keinginan Anda, kami pasti akan menyampaikan pesan tersebut untuk Anda, seorang kultifator segera berjanji. Faktanya, dia tidak perlu berjanji. Sekarang, kata-kata Si Feng seperti dekrit Kekaisaran. Selama dia membuka mulutnya, berita itu pasti akan menyebar dengan cepat di Kekaisaran Hamparan Surga. Akan sulit bagi kekuatan-kekuatan tersebut untuk tidak mengetahuinya. Setelah itu, Si Feng tidak lagi memperhatikan orang-orang ini. Dia berbalik dan tubuhnya menembus kehampaan yang tak ada habisnya. Segera, dia menghilang dari pandangan para prajurit. Melihat penghuni iblis pergi, banyak orang yang tadinya gugup perlahan-lahan menjadi rileks. Sekte kekosongan mengambang telah dihancurkan. Mereka tahu bahwa keluarga Kekaisaran, Klan Dongfang, dan Sekte Hantuyin selanjutnya akan mendapat masalah. Terlebih lagi, kekuatan nasional Kerajaan Hamparan Surga telah berkurang berkali-kali lipat. Nasib Kerajaan Hamparan Surga sudah mengkhawatirkan. Dengan Kerajaan Hamparan Surga saat ini, akan sulit untuk bersaing dengan kerajaan lain yang mengincarnya dengan iri. Dengan kedatangan penghuni iblis, Kerajaan Hamparan Surga akan berada dalam kekacauan. Langit akan berubah. Langit tiba-tiba berubah. Itu jelas dan tidak terbatas beberapa saat yang lalu. Sekarang, tiba-tiba terjadi ledakan guntur. Antara langit dan bumi, terjadi badai dahsyat yang melanda daratan. Namun, Si Feng, yang menerobos kehampaan, diwapkan oleh kekuatan tak terlihat sebelum badai mencapai tubuhnya. Secara bertahap, sebuah kota bobrok muncul di bawah Si Feng. Apakah itu di sini? Si Feng bertanya pada Saint Flame di tubuhnya. Seharusnya di sini. Baru saja, aku merasakan aura energi berdarah. Saat kamu mendekati tempat ini, aku merasakannya semakin kuat. Tapi sekarang kamu di sini, aura energi itu tiba-tiba menghilang. Aneh, kata Santo Api. Baru saja, ketika mereka berada di puncak gunung terapung, Api Suci tiba-tiba merasakan energi berdarah yang aneh dan dingin muncul ke arah ini. Oleh karena itu, setelah Si Feng menghancurkan sekte kekosongan mengambang, dia terbang dengan cepat ke arah ini sesuai dengan penginderaan Saint Flame. Apa yang kamu rasakan? Mungkinkah itu semacam energi berdarah yang sangat pandai bersembunyi? Si Feng bertanya. Itu mungkin. Jawab Santo Api. Lalu, dia berkata, Ayo turun dan lihat dulu. Oke, Si Feng mengangguk. Kemudian, dia mendarat di kota Bobrok di bawah. Ia langsung mendarat di jalan yang juga Bobrok dan penuh retakan. Badai masih berkecamuk, jadi saat ini tidak ada seorang pun di jalan. Setiap keluarga menutup pintu dan bersembunyi di rumah mereka. Si Feng berjalan di jalan. Kekuatan jiwanya menyebar ke segala arah, dan dia mulai merasakannya bersama dengan Saint Flame. Apakah kamu menemukan sesuatu? Setelah berjalan di jalan beberapa saat, Si Feng bertanya lagi. Namun, dia tidak merasakan keberadaan energi berdarah sama sekali. Aku tidak melakukannya, jawab Saint Flame. Aneh? Sangat aneh. Ada apa ini? Tapi saya yakin itu ada di sini, atau dekat sini. Bagaimana kalau begini, kita tinggal di sini untuk sementara waktu? Saya yakin itu pasti akan muncul. Jika kita melahap energi itu, dengan energi yang kita miliki sekarang, kita dapat meningkatkan budidaya kita sebesar satu wilayah kecil. Maju dengan satu bidang kecil setara dengan maju dengan satu bintang. Menurut Seng Huo, jika Seng Huo melahap energi berdarah tersebut, alam Si Feng dapat maju dari alam marsial leluhur bintang 5 ke alam marsial leluhur bintang 6. 306. Si Feng maju dan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Di dalam ruangan, tujuh orang berkumpul di depan konter. Tangisan sedih wanita itu terdengar dari kerumunan. Seorang pria muda berpakaian pelayan melihat pintu penginapan terbuka dan seseorang masuk. Dia segera meninggalkan kerumunan dan berjalan menuju Si Feng. Dia tidak memiliki senyuman biasa di wajahnya. Sebaliknya, dia memasang ekspresi serius di wajahnya. Namun, dia tetap dengan hormat berkata kepada Si Feng, Tuan, apa yang Anda butuhkan? Beri aku kamar yang bagus dan aku akan memberimu sisanya sebagai tip. Simpan kembaliannya. Si Feng mengeluarkan koin emas dan melemparkannya ke pelayan. Si Feng telah membunuh begitu banyak orang dalam perjalanannya ke sini. Dia telah mengumpulkan banyak uang dari rakyat jelata. Apa yang terjadi di sana? Si Feng bertanya pada pelayan. Mendesah. Setelah pelayan mendengar kata-kata Si Feng, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tersenyum pahit pada Si Feng dan berkata, Pelanggan yang terhormat, Anda harus melihat situasi di sana terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan apakah Anda ingin tetap berada di toko. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Oh. Si Feng bingung setelah mendengar kata-kata pelayan itu. Dia berjalan menuju kerumunan. Kemudian, Si Feng melihat mayat layu tergeletak di tanah. Si Feng sangat akrab dengan penampilan ini. Itu jelas disebabkan oleh sesuatu yang menghisap darah hingga kering. Seorang wanita parubaya terbaring di atas mayat yang layu itu. Dia menangis sedih. Si Feng mendengarnya menangis ketika dia berada di depan pintu. Si Feng kemudian menemukan dua lubang kecil di leher mayat yang layu itu. Nampaknya mayat tersebut telah digigit makhluk bertaring ramping dan kemudian dihisap darahnya hingga kering. Kapan ini terjadi? Si Feng buru-buru berbalik dan bertanya pada pelayan. Mendesah. Pelayan itu menghela nafas dan berkata, saya tidak tahu persisnya kapan kejadiannya. Seharusnya itu terjadi tadi malam. Menurut Nyonya, sepertinya tadi malam, kakak ini bangun dan pergi ke toilet. Setelah itu, dia tidak kembali. Pagi ini, seseorang menemukan mayat ini di halaman. Ah, suamiku tersayang. Kamu mati dengan sangat menyedihkan. Kamu meninggalkanku sendiri. Apa yang akan saya lakukan di masa depan? Wanita di atas mayat yang layu itu masih menangis kesakitan. Pelayan itu kemudian berkata kepada si Feng, Sebenarnya, ini adalah orang kedelapan di kota kami. Di bawah perintah wali kota, sekelompok rajurit diorganisir untuk berpatroli di jalan siang dan malam. Namun, mereka masih belum menemukan makhluk mencurigakan. Orang-orang masih dibunuh. Sepertinya kita benar. Itu adalah makhluk yang haus darah. Dan itu adalah makhluk yang haus darah. Si Feng berkomunikasi dengan jiwa api kudus. Ya, mulai sekarang, kami akan menyembunyikan kehadiran kami dan menunggu makhluk itu. Api suci-suci. Ambilkan aku kamar, kata si Feng kepada pelayan. Karena ini adalah pilihanmu, aku akan pergi dan mencarikan kamar untukmu. Namun, aku sudah menjelaskan semuanya dengan jelas kepadamu. Aku yakin kamu sudah sangat jelas tentang hal itu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan melakukannya. Bertanggung jawab atas penginapan ini. Pelayan itu mengingatkan si Feng saat dia berbicara. Teruskan, kata si Feng. Pelayan tidak membuang waktu lagi dan pergi untuk memeriksa si Feng. Dia telah mengatakan apa yang perlu dia katakan dan melihat apa yang perlu dia lihat. Setelah pelayan pergi untuk check-in, si Feng menemukan meja di aula penginapan dan duduk. Tangisan sedih tidak berhenti. Kesedihan masih menyebar di penginapan. Orang-orang di sekitarnya masih menyaksikan kejadian itu. Beberapa menghela nafas dalam diam. Beberapa pergi ke konter untuk check-out. Mereka tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Prosedurnya segera selesai. Pelayan datang dan dengan hormat menyerahkan kartu kamar kepada si Feng. Saat ini, penginapan yang semula gelap karena hujan dan pintu tertutup, tiba-tiba menyala. Pintu penginapan dibuka oleh sekelompok orang, masing-masing dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung. Totalnya ada 13 orang, dan ketiga belas orang ini semuanya adalah seniman bela diri. Mereka berjalan ke dalam penginapan. Pelayan, seorang pria jangkung dan tegap dengan suara kasar berteriak keaula penginapan. Datang, datang, Tuan Li. Melihat sekelompok orang ini dan pemimpin mereka memanggilnya, pelayan itu buru-buru menjawab dengan hormat dan berlari menuju sekelompok orang ini. Si Feng hanya melirik orang-orang ini dan kehilangan minat. Alam tertinggi dari para pejuang ini hanya ada di alam mentor bela diri bintang lima. Bagi si Feng, orang-orang ini seperti semut. Dia bisa membunuh mereka dengan menjentikan jarinya. Tidak lama setelah pelayan itu berlari, dia mendengar pemimpinnya mengatakan sesuatu. Dia menganggup dan berlari kembali. Pertama, dia mendatangi sekelompok orang yang sedang menyaksikan pemandangan di sekitar mayat yang layu. Dia mengatakan sesuatu kepada mereka. Beberapa dari mereka menganggup tak berdaya, sementara yang lain tidak mau menyerah. Setelah berbicara dengan orang-orang ini, pelayan berlari ke arah si Feng. Dia datang ke meja tempat si Feng duduk dan memanggil dengan lembut, Tuan. Apa yang salah? Si Feng mengerutkan kening dan menatap pelayan itu. Pelayan itu berbisik kepada si Feng, Tuan Li dan tuan-tuan lainnya adalah penjaga yang diorganisir oleh kota selama periode ini. Tuan Li baru saja memberitahu saya bahwa para penjaga tidak memiliki dana yang cukup. Setiap keluarga di kota perlu membayar mereka satu koin perak, termasuk orang asing sepertimu. Sepuluh koin perak sama dengan satu koin emas. Oleh karena itu, satu koin perak tidak ada artinya bagi si Feng. Dia lebih suka memberi tip kepada pelayan. Ben Sao punya banyak uang, tapi mengapa Ben Sao harus memberikannya kepada orang-orang tak berguna yang hanya mengambil uang dan tidak melakukan apa-apa? Si Feng berkata dengan wajah penuh penghinaan. Dia tidak menyangka sekelompok orang ini akan datang memerasnya secara terbuka dan benar-benar memerasnya. Tuan, tolong kecilkan suaramu. Mendengar kata-kata si Feng, wajah pelayan itu berubah. Dalam pikirannya, orang-orang ini adalah pejuang yang unggul. Jika mereka membunuh orang di kota ini, bahkan wali kota pun tidak bisa berbuat apa-apa. Anak laki-laki, apa katamu? Suara si Feng tidak nyaring, tapi terdengar jelas oleh para penjaga. Setelah mendengar kata-kata si Feng, kemarahan langsung muncul di wajah mereka. Pemimpin penjaga, Guru Li, menunjuk ke arah si Feng dan berteriak. Pada saat ini, semua tatapan di aula penginapan tertuju pada si Feng. 307. Kamu mendekati kematian. Kamu mendekati kematian. Kamu mendekati kematian. Ketika penjaga kota Tianyi mendengar kata-kata si Feng, mereka langsung berteriak dengan suara tegas. Arti kata-kata si Feng adalah mereka lebih rendah dari anjing. Si Feng sengaja menyembunyikan budidaya seni bela dirinya untuk memancing makhluk haus darah itu. Oleh karena itu, di mata orang-orang ini, pemuda ini hanyalah manusia biasa. Mereka adalah pejuang terhormat, tapi mereka telah dihina oleh orang biasa. Apalagi orang tersebut adalah orang asing. Orang ini sedang mendekati kematian. Baiklah, dia hanya seekor katak di dasar sumur. Mendengar dengusan dingin rekan-rekannya, pemimpinnya, Li, melambaikan tangannya dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, Xiao Yu, kamu harus memberinya pelajaran. Tampar dia 10 kali dan patahkan salah satu kakinya untuk melampiaskan amarah kita. Tidak masalah, sebuah suara muda menjawab dari kerumunan prajurit. Kemudian, seorang pemuda berusia 20-an keluar. Pria ini adalah pejuang Samsung. Dia berjalan menuju si Feng dengan santai. Pria ini adalah yang termuda di antara para pejuang ini, dan dia juga yang memiliki bidang seni bela diri terendah. Namun, dia bisa menghadapi orang biasa hanya dengan menjentikan jarinya. Di mata si Feng, pria ini hanyalah seekor semut yang bisa dia bunuh sesuka hati. Huh, ku rasa dia berasal dari suatu gunung besar. Bahkan tidak ada satupun pejuang dari mana dia berasal. Dia tidak mengerti apa artinya menjadi seorang pejuang dan seni bela diri. Di antara para pejuang, beberapa dari mereka menyaksikan pemuda itu berjalan menuju si Feng. Wajah mereka yang dingin dan marah berangsur-angsur berubah menjadi ekspresi mengejek. Bersujud kepada Tuan Ben Sao 10 kali, dan Tuan Ben Sao akan membebaskanmu dari 10 tamparan dan mematahkan salah satu kakimu. Tuan Ben Sao tidak akan melakukannya sendiri. Prajurit muda bernama Xiao Yu menunjuk ke arah si Feng saat dia mendekati si Feng. Dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya saat dia berbicara dengan si Feng. Nada suaranya menunjukkan bahwa dia tidak akan membiarkan penolakan apapun. Ini hanyalah seekor semut. Si Feng bahkan tidak mau berbicara omong kosong dengannya. Dia dengan santai menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, cahaya neon putih keluar dari ujung jarinya. Ia melesat di udara dan melesat ke arah dahi prajurit muda itu. Sebelum para prajurit bela diri muda bisa bereaksi, cahaya neon putih pekat telah mengenai dahinya. Para prajurit bela diri muda masih memiliki raut wajah yang tinggi dan perkasa. Jarinya masih menunjuk ke arah si Feng, tapi tubuhnya tidak lagi bergerak. Ekspresi wajahnya juga membeku di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, dia akan melihat jejak darah mengalir keluar dari lubang seukuran butiran di tengah seniman bela diri muda yang disebut dahi Xiao Yu. Orang ini sebenarnya terbunuh oleh jari si Feng. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Xiao Yu tidak bergerak? Apa yang dilakukannya? Apakah dia masih ingin pamer di depan rakyat jelata ini? Mengapa anak-anak muda ini semuanya seperti ini? Faktanya, mereka bahkan tidak menyadari pergerakan jari si Feng dan cahaya neon putih yang bergerak lebih cepat dari mata mereka. Hah! Ada yang salah. Setelah beberapa saat, para pejuang ini secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun prajurit muda bernama Xiao Yu masih berdiri, dia terlalu pendiam. Mungkinkah, Xiao Yu, Xiao Yu, dia, seseorang tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkinkah kita telah menendang lempengan besi? Tetapi, bukankah dia orang biasa? Namun, pada saat ini, si Feng sedikit mengangkat kepalanya. Dia baru saja merasakan aura dengan cepat mendekatinya. Segera setelah itu, suara, bang, terdengar. Tiba-tiba, sesosok tubuh langsung masuk dari atas aula penginapan. Ubin pecah beterbangan kemana-mana, mengejutkan semua orang di penginapan. Mereka semua memusatkan pandangan mereka pada sosok itu. Sebuah lubang seukuran manusia muncul di atas penginapan. Seorang lelaki tua berjubah hijau sedang mengambang di bawah lubang. Dia melakukan perjalanan melalui udara. Seorang ahli realem Marsial Royal. Ketika mereka melihat lelaki tua berjubah hijau, wajah mereka langsung berubah dan mereka berteriak kaget. Orang tua berjubah hijau mengabaikan orang-orang yang seperti semut di matanya. Sebaliknya, dia berkata dengan acu-ta'acu kepada penginapan, Pelayan, siapkan sepoci anggur yang enak untukku. Aku harus bergegas. Cepat. Iya-iya, persiapkan segera. Persiapkan segera. Silakan tunggu beberapa saat. Seorang ahli yang bisa terbang di udara bagaikan legenda bagi masyarakat di kota kecil ini. Pelayan tidak berani mengabaikan dan buru-buru menjawab. Oke, pria tua berjubah hijau itu sedikit mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah kerumunan di bawah. Namun, saat mata lelaki tua itu mengamati sosok hitam di bawah, wajahnya langsung berubah. Iya Tuhan, bagaimana saya bisa bertemu dengan iblis gila ini? Dan aku benar-benar melayang di atas kepalanya. Pemandangan dari Floating Void Mountain muncul di benaknya. Dia teringat jeritan melengking dari ahli realm martial Grandmaster Bintang 7 dan penatua kanan dari sekte kekosongan mengambang, Wei Fang. Orang tua itu langsung berkeringat dingin. Orang tua ini kebetulan kembali dari Floating Void Mountain. Dalam perjalanannya ke sini, dia melihat sebuah kota kecil dan bergegas ke penginapan ini. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan iblis gila ini di penginapan sembarangan. Namun, lelaki tua itu merasa tidak bisa disalahkan. Siapa yang menyangka iblis gila sepertimu akan datang ke tempat kecil kumuh dan penginapan kumuh ini? Dengan statusmu saat ini, bahkan jika kamu sedang duduk di ruang tahta ibu kota kekaisaran, tidak ada yang akan mengatakan apapun tentangmu. Setelah itu, lelaki tua itu dengan cepat turun dan mendarat di depan si Feng. Dia membungkuk dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar ketika dia berkata, Feng. Feng, Tuan Muda Feng, ya. Maafkan aku, Pak Tua, aku tidak tahu kamu ada di sini. Pria tua berjubah hijau itu menghadap si Feng. Bukan hanya tubuhnya tetapi suaranya pun gemetar. Hem, si Feng sedikit mengernyit dan menatap lelaki tua asing yang tiba-tiba membungkuk padanya. Ah, namun, lelaki tua itu sudah ketakutan. Dan melihat kerutan si Feng, dia berpikir bahwa perilakunya barusan telah membuat marah si Feng. Segera, lututnya menjadi lunak dan dia berlutut dengan suara, Pak. Dia terus bersujud kepada si Feng dan berkata, Ya, maafkan saya, Tuan Muda Feng. Maafkan aku, aku tahu aku salah. Mohon maafkan saya. Mendesis. Merasa. 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 Mendesis. Adegan di sisi si Feng menyebabkan semua orang di penginapan terkesiap. Seorang pejuang yang bisa terbang, sebuah eksistensi mistis, sebenarnya sedang berlutut di depan pemuda ini. Maka, identitas pemuda ini dan ranah seni bela dirinya harus berada pada level yang sangat tinggi. Terutama para pengawal yang dipimpin oleh Li. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa menahan gemetar. Mata mereka terbuka lebar, seolah bola mata mereka akan keluar dari rongganya. 308. Keluar, si Feng berkata dengan tenang kepada lelaki tua berbaju hijau itu. Penggarap yang bisa terbang setidaknya berada di alam kaisar bela diri. Mereka memiliki status yang mulia dan dihormati oleh banyak orang. Namun, pada saat ini, ketika seorang kultifator yang kuat mendengar si Feng berkata, tersesat, dia merasa seolah-olah dia telah diampuni dari kejahatan besar. Dia buru-buru bersujud kepada si Feng dan berkata, Terima kasih, Tuan Muda Feng. Terima kasih, Tuan Muda Feng. Segera, lelaki tua berbaju hijau itu bergerak dan menggunakan gerakan tubuh tercepat yang pernah dia gunakan. Dia buru-buru menerobos udara dan melarikan diri dari tempat ini. Namun, jika di lain waktu, lelaki tua berjubah hijau itu pasti akan mengikuti nalurinya dan langsung membuat lubang di atap yang menghalanginya saat dia menyerang. Tapi sekarang, lelaki tua itu bergegas. Ketika dia sudah dekat dengan atap, dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan terbang keluar melalui lubang yang dia buat saat dia masuk. Dalam sekejap mata, sosoknya menghilang tanpa jejak. Si Feng masih duduk dengan tenang, tetapi pada saat ini, dia melirik ke arah sekelompok penjaga. Melihat tatapan si Feng, mereka sangat ketakutan hingga merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Lutut mereka lemas dan mereka buru-buru berlutut di tanah. Mereka bersujud kepada si Feng dan berkata, Yang Mulia, tolong selamatkan hidup kami. Yang Mulia, mohon selamatkan hidup kami. Aku tahu aku salah. Yang Mulia, mohon ampuni hidup saya yang tidak berharga. Maafkan saya karena begitu buta. Keluar, kalian semua, kata si Feng dengan tenang. Iya, iya, iya. Para penggarap buru-buru mengangguk sebagai jawaban, seolah-olah mereka sedang diampuni. Kemudian, satu demi satu, mereka berbaring di tanah dan menggulingkan tubuh mereka. Dua belas orang yang tersisa benar-benar, berguling, keluar dari penginapan di bawah tatapan heran semua orang di penginapan. Setelah para penjaga keluar dari penginapan, mereka semua melihat ke arah pemuda berjubah hitam yang sedang duduk dengan tenang. Mereka tidak menyangka akan ada peluang sebesar itu muncul di kota kecil dan penginapan kumuh. Orang tua yang bisa terbang seperti legenda itu seperti seekor tikus yang melihat kucing. Kemudian, menghadapi tatapan kaget ini, si Feng perlahan berdiri dan berteriak, pelayan. Mereka, mereka di sini. Ketika pelayan mendengar panggilan si Feng, dia terkejut dan buru-buru menjawab. Dia berlari menuju si Feng dan segera tiba di depan si Feng. Dia berseru dengan lemah, lembut, dan penuh hormat, Yang Mulia. Bawa aku ke kamarku, kata si Feng kepada pelayan sambil mengambil kartu kamar di atas meja. Ya, tuan, silakan lewat sini. Pelayan membawa si Feng ke lantai dua. Ketika si Feng melewati kerumunan di konter, wanita parubaya yang baru saja menangis sedi tiba-tiba meninggalkan mayat suaminya yang layu dan keluar dari kerumunan. Dia merata pada si Feng, tuanku. Tuanku, kekuatan sihirmu tidak terbatas. Kamu harus membalaskan dendam suamiku. Tuanku, suamiku meninggal dengan sangat menyedihkan. Aku mohon padamu untuk menunjukkan kekuatanmu dan melenyapkan iblis yang membunuh suamiku. Tuanku pasti akan membantu kami menghancurkan iblis itu. Jangan khawatir. Jangan menghalangi jalan tuanku. Jangan ganggu istirahat tuanku. Si Feng tidak mengatakan apa-apa. Pelayan berjalan mendekat dan menghibur wanita itu. Pelayan itu menghiburnya. Kedua, dia takut membuat marah orang besar ini. Jika itu terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun prajurit bernama Xiao Yu masih berdiri di sana, semua orang di sini tahu bahwa pria yang tidak bergerak itu telah membuat marah orang besar ini dan sudah mati. Terutama ketika pelayan itu berlari ke arah si Feng dan melihat prajurit muda itu, Xiao Yu, memiliki wajah penuh darah merah cerah. Dia tampak seperti hantu jahat. Dengan kenyamanan pelayan, wanita yang berlinang air mata itu menjadi tenang. Dia menganggup dan berkata dengan lembut, Iya. Namun, dia masih menatap si Feng dengan wajah penuh harap. Dipimpin oleh pelayan, si Feng menaiki tangga kayu dan sampai ke pintu sebuah kamar di tengah lantai dua. Pelayan membuka pintu dan si Feng melihat tata letak ruangan. Ruangan itu sangat sederhana. Di pojok terdapat tempat tidur, meja kayu mahoni persegi, dua bangku kayu mahoni, bak cuci, handuk, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Tuan, silakan lewat sini. Pelayan itu membungkuk dan memberi isyarat kepada si Feng untuk masuk. Si Feng menganggup dan masuk ke kamar. Pelayan dengan lembut menutup pintu untuk si Feng. Setelah pintu ditutup, si Feng mengatur formasi sederhana di dalam ruangan. Kemudian, sambil berpikir, prasasti berwarna merah darah di tangan kirinya terbang keluar dari telapak tangannya dan melayang di depan si Feng. Kemudian, dengan kilatan cahaya merah darah, si Feng memasuki ruang gelap di dalam prasasti itu. Saat ini, ada beberapa mutiara bercahaya mengambang di ruang gelap. Di bawah cahaya mutiara yang bercahaya, area di mana si Feng muncul seterang siang hari. Wu Xiaoyun dan Ye Wu Xie masih mengambang di ruang yang penuh dengan energi asal. Mereka tidak ingin membuang waktu dan energi asal yang kaya ini. Mereka duduk bersila dan berkultivasi. Tak jauh dari situ, terdengar suara tawa beberapa gadis. Long Meng dan Little Jasmine sedang bermain dengan roh batu. Karena tidak ada bumi di ruang ini, maka tidak ada gravitasi. Dua gadis besar dan gadis kecil sedang terbang di angkasa ini dengan tangan terbuka seperti burung kecil. Adapun Hong Yue, dia juga melayang di udara. Dia sedang membuat jarum dan benang. Dari ukuran kemeja kuning di tangannya, sepertinya itu dibuat untuk si Ling. Sedangkan untuk si Ling, di bawah asuhan para gadis, kotoran di tubuh si Ling telah dibersihkan dan dia telah berganti menjadi kemeja merah muda yang kecil dan indah. Dia tampak seperti boneka porselen merah muda dan sangat imut. Dia terbang di udara tanpa alas kaki dengan tangan terentang. Ketika dia melihat Si Feng muncul, dia langsung berteriak gembira, Saudaraku. Kemudian, dia dengan cepat terbang menuju Si Feng dan melemparkan dirinya ke pelukan Si Feng. Si Feng memeluk adik perempuannya dan menepuk kepalanya dengan penuh kasih. Dia bertanya dengan lembut, apakah kamu bersenang-senang? He he, aku bersenang-senang. Kakak perempuanku bermain denganku. Si Ling mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Si Feng saat dia menjawab. Kakak Si Feng, melihat Si Feng muncul, Long Meng, yang terbang di udara, berseru dengan manis dan juga terbang menuju Si Feng. Namun, Little Jasmine dan Hong Yue agak jauh dibandingkan dengan Si Ling dan Long Meng. Mereka tidak datang dan hanya menonton dari jauh. Mereka tersenyum pada Si Feng dan mengangguk. Kakak Si Feng, tidak akan lama lagi aku akan menerobos ke alam Raja Bela Diri bintang 8. Aku akan selangkah lebih dekat ke alam Raja Bela Diri. Long Meng tiba di depan Si Feng dan dengan senang hati memberitahunya kabar baik. 309. Bagi Si Feng, kecepatan kultifasi Long Meng bukanlah apa-apa. Tentu saja, tidak ada yang bisa menandingi Si Feng, yang aneh. Namun, sebagai Long Meng, itu berbeda. Sudah kurang dari 10 hari sejak dia memasuki alam Raja Bela Diri bintang 7. Dia jelas merupakan eksistensi yang menantang surga di bekas kekaisaran Yunlai. Selain ki primordial yang kaya di ruang ini, Long Meng terutama mengandalkan manik-manik darah dari ruang itu dan niat Bela Diri dari tanda pedang yang ditinggalkan oleh Si Feng. Berlatihlah dengan giat dan jangan main-main. Terobos ke alam Kerajaan Bela Diri sesegera mungkin, kata Si Feng kepada Long Meng. Oke, Long Meng menjawab dengan main-main. Lalu dia berkata kepada Si Feng dan Si Ling, Aku akan berlatih sekarang. Lingar kecil, tunggu sampai aku menerobos ke alam Raja Bela Diri bintang 8, lalu aku akan bermain denganmu. Setelah Long Meng selesai berbicara, dia membuka tangannya dan terbang di udara. Dia duduk bersila di udara dan mengeluarkan butiran darah dari cincin penyimpanannya. Dia memegangnya di telapak tangannya dan mulai berkultivasi. Lingar, kamu harus berlatih seni Bela Diri di masa depan. Si Feng melonggarkan pelukannya pada tangan Si Ling, dan dengan penuh kasih sayang membelai kepala kecilnya yang lucu sambil berkata. Rock Spirit tidak mau berlatih seni Bela Diri. Membosankan sekali. Kaka ada di sini. Kaka, kamu bisa melindungi Lingar mulai sekarang. Mendengar perkataan Si Feng, Lingar cemberut dan berkata dengan genit. Melihat Si Ling dan mulut kecilnya yang cemberut, Si Feng berpikir, tubuh spiritual bawaan. Akan terlalu boros jika dia tidak berlatih seni Bela Diri. Namun, Si Feng juga memikirkan tentang jenis seni Bela Diri apa yang harus dia biarkan si kecil ini berlatih. Skill Jeyu Underworld miliknya terlalu mematikan. Dia harus menginjak tumpukan tulang untuk mencapai puncak seni Bela Diri. Si Feng tidak ingin lelaki kecil ini mengikutinya di jalur seni Bela Diri. Saudaraku, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Si Ling bertanya ketika dia melihat Si Feng berdiri di sana dengan linglung, seolah sedang memikirkan sesuatu. Mendengar panggilan Si Ling, Si Feng kembali sadar dan berkata kepada Si Ling, Oh, tidak apa-apa. Aku hanya berpikir bahwa dengan tubuh roh bawaan Si Lingar dan bakat Bela Dirinya, akan sangat disayangkan jika dia tidak melakukannya. Tidak mengembangkan seni Bela Diri. Jenis seni Bela Diri apa yang cocok untuk dia kembangkan? Lingar memiliki metode kultivasi, kata Si Ling. Meskipun Si Ling masih muda, dia telah lama tinggal di sekte kekosongan mengambang. Secara alami, dia memahami apa itu seni Bela Diri dan apa itu metode kultivasi. Terlebih lagi, Si Ling sendiri telah dipaksa untuk berkultivasi di sekte kekosongan mengambang. Setelah mendengar kata-kata Si Ling, Si Feng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Jangan berlatih itu. Teknik tingkat rendah sekte Piausu itu tidak layak untuk lingarku. Saudaraku, ini bukan metode budidaya sekte kekosongan mengambang. Ini adalah metode budidaya yang diberikan ibu kepada lingar. Si Ling mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan sangat serius. Teknik kultivasi yang ibu berikan padamu. Setelah mendengar kata-kata Si Ling, Si Feng penuh dengan keraguan. Bagaimana mungkin ibunya meninggalkan teknik kultivasi untuknya? Saudaraku, ini dia. Si Ling mengulurkan tangan kecilnya dan meraih Liontin Gyokcian yang tergantung di depan dadanya. Itu diukir dengan karakter sederhana dan tanpa hiasan. Dia meletakkannya di depannya dan menunjukkannya pada Si Feng. Liontin Gyok ini, biarkan saya melihatnya, kata Si Feng. Menurut kata-kata Si Ling, mungkinkah ada semacam metode budidaya yang tersembunyi di Liontin Gyok ini? Liontin Gyok ini telah dikenakan di depan dada Si Ling sejak dia masih kecil. Setelah memulihkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, Si Feng tidak pernah terlalu memperhatikannya. Oke, Si Ling mengangguk patuh. Lalu dia melepas Liontin Gyok dan menyerahkannya kepada Si Feng. Si Feng mengambil Liontin Gyok itu dan memegangnya di tangannya. Kemudian dia menutup matanya dan perlahan-lahan menenggelamkan kesadaran jiwanya ke dalamnya untuk menjelajahi Liontin Batu Gyok. Benar saja, ada sesuatu yang misterius di dalam. Begitu kesadaran jiwa Si Feng tenggelam ke dalam Liontin Batu Gyok, hal pertama yang dilihatnya adalah kegelapan. Kemudian, dalam kegelapan, tiga karakter Cian yang aneh dan tanpa hiasan tiba-tiba muncul di benak Si Feng. Teknik seni bela diri spiritual. Jantung Si Feng berdetak kencang ketika dia melihat tiga karakter aneh, bengkok, dan tanpa hiasan. Namun, dia segera menindak lanjutinya dengan ledakan keras. Dengan ledakan yang tiba-tiba, Si Feng merasakan kekuatan yang kuat dan tak terlihat tiba-tiba melonjak menuju jiwa Si Feng. Itu seperti binatang buas yang ingin melahap kesadaran jiwa Si Feng. Melihat ini, Si Feng dengan cepat menarik kekuatan jiwanya dari Liontin Gyok seperti air pasang dan menghindari dampak kekuatan tak kasat mata. Namun, pada saat ini, wajah Si Feng penuh ketakutan. Dia bergumam dengan suara rendah, teknik seni bela diri spiritual. Melihat perubahan besar di wajah Si Feng, Si Ling buru-buru bertanya karena khawatir, Saudaraku, ada apa denganmu, saudaraku? Jangan menakuti Si Ling. Mendengar suara Si Ling, Si Feng pulih dari keterkejutannya. Dia melihat ke arah Si Ling lagi dan kemudian ke Liontin Gyok di tangannya. Metode budidaya yang terkandung dalam Liontin Gyok adalah teknik seni bela diri spiritual yang legendaris. Itu adalah metode budidaya Kaisar Seni Bela Diri Spiritual, seorang ahli tiada taraf yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Gadis kecil ini memiliki tubuh spiritual bawaan dan metode budidaya Kaisar Seni Bela Diri Spiritual. Dalam hal ini, dia adalah keturunan Kaisar Seni Bela Diri Spiritual. Si Feng mengetahui dari Si Ling bahwa Si Ling telah menyentuh Liontin Gyok itu. Terlebih lagi, tampaknya kekuatan yang kuat dan tak terlihat di Liontin Gyok tidak akan menyerang Si Ling seperti yang menyerangnya. Si Ling, kamu harus merawat Liontin Gyok ini dengan baik di masa depan. Jangan beritahu siapapun tentang rahasianya. Ingat, jangan kepada siapapun. Selain itu, Anda harus berlatih teknik seni bela diri spiritual di Liontin Gyok dengan baik. Jangan malas. Si Feng memberitahu Si Ling dengan wajah serius. Jika orang lain tahu bahwa metode budidaya Kaisar Seni Bela Diri Spiritual, seorang ahli tak tertandingi dari puluhan ribu tahun yang lalu, telah muncul di dunia, itu akan menarik musuh dan masalah yang tak ada habisnya. Si Feng tidak dapat mengatasinya saat ini. Dikatakan bahwa Kaisar Seni Bela Diri Spiritual dari puluhan ribu tahun yang lalu telah mencapai alam ilahi. Godaan ini saja sudah cukup untuk menarik semua Kaisar Bela Diri. Teknik seni bela diri spiritual ini dibuat khusus untuk Si Ling, yang memiliki tubuh spiritual bawaan. Ini melampaui metode budidaya apapun di dunia saat ini. Aku akan mendengarkanmu, saudaraku. Si Ling menganggup patuh dan berkata. Pada saat ini, Si Ling berbalik dan melihat bahwa kecuali dirinya dan Si Feng, semua orang, termasuk Hong Yue dan Little Jasmine, sedang duduk bersila dan telah memasuki kondisi kultivasi. Gadis kecil itu memandang semua orang yang sedang berkultivasi, lalu menoleh untuk melihat Si Feng. Dengan penampilan seorang dewasa kecil, dia menghela nafas dan berkata, Huh, kultivasi memang sangat membosankan. Melihat wajah sedih gadis kecil itu, Si Feng menghiburnya, Ling Er, jadilah gadis yang baik. Ling Er telah berkultivasi dengan keras. Saat aku memasuki alam murid bela diri dan menjadi pejuang sejati, kakak akan membawaku kembali untuk melihat ibu. Aku sudah lama tidak bertemu ibu. Ling Er merindukan ibu, kan? 310. Saudara berkata bahwa Ling Er memiliki tubuh spiritual bawaan. Bagaimana orang yang berpikiran sempit seperti dia dapat memahami bakat Ling Er yang menantang surga? Ling Er, dengarkan aku saja. Anda harus percaya pada diri sendiri. Kata Si Feng. Bakat itu penting dalam seni bela diri, tapi kepercayaan diri juga penting. Si Ling masih muda. Si Feng tidak ingin dia menderita dan menempuh jalur seni bela diri yang sulit. Namun, dia bisa memupuk keyakinannya pada seni bela diri sejak usia muda. Oke, aku akan mendengarkanmu. Si Ling menganggup dengan serius setelah mendengar kata-kata Si Feng. Kemudian, dia melihat mereka yang sedang berkultivasi secara diam-diam. Si Ling berkata kepada Si Feng, kalau begitu, saudaraku, aku akan pergi berkultivasi juga. Aku ingin segera bertemu ibu. Oke, ayo. Ingat, jangan kembangkan metode budidaya sekte kekosongan mengambang itu. Kembangkan metode budidaya di Liontin Giok. Kata Si Feng. Oke, aku tahu. Si Feng sudah memeriksa kondisi Si Ling. Berdasarkan jumlah Yuan Li yang terkumpul di tubuhnya, orang biasa akan berhasil menembus alam murid bela diri, atau bahkan alam murid bela diri Samsung. Namun, bagi tubuh spiritual bawaan untuk menjadi seorang seniman bela diri, jumlah Yuan Li di tubuhnya tidak sebanding dengan orang biasa. Ketika dia menjadi seniman bela diri sejati, bakat dan kecepatan kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Setelah Si Ling duduk bersila di udara dan mulai berkultivasi, Si Feng memutar tangan kanannya dan jari hitam muncul di telapak tangannya. Jari ini adalah jari dewa iblis yang dia peroleh di puncak gunung terapung. Begitu jari dewa iblis muncul, ia mulai memancarkan ki iblis hitam pekat. Namun, pada saat ini, Si Feng adalah dewa ruang ini. Dengan pikiran, kekuatan tak terlihat terbentuk di atas jari dewa iblis dan menekan di menki hitam tebal kembali ke jari dewa iblis. Kemudian, jari dewa iblis tiba-tiba bergetar dan hendak melayang ke langit. Si Feng mendengus dingin dan berkata, kamu berani melawan di ruang Ben Sao. Setelah Si Feng mengatakan itu, kekuatan tak kasat mata sekali lagi menekan jari dewa iblis, menekan dewa kematian dewa iblis, yang hendak bergerak. Lepaskan tubuhmu, lepaskan jiwamu. Aku akan memberimu kekuatan yang sangat kuat. Lepaskan tubuhmu, lepaskan jiwamu. Aku akan memberimu kekuatan yang sangat kuat. Kemudian, seperti puncak gunung terapung, satu demi satu suara iblis yang menyihir terdengar di benak Si Feng. Jika kamu berani menyihir Ben Sao lagi, Ben Sao akan mencabik-cabikmu sekarang juga. Mari kita lihat keberadaanmu seperti apa. Si Feng menyipitkan matanya dan meneriaki jari dewa iblis dengan dingin dengan tatapan mematikan di matanya. Di bawah ancaman ini, jari dewa iblis tiba-tiba bergetar dan kemudian menjadi tenang. Suara iblis yang menyihir segera menghilang dari pikiran Si Feng. Lalu, Si Feng meringkuk di sudut mulutnya dan mencipir. Dia berkata kepada jari dewa iblis, tetapi meskipun kamu tidak menyihir Ben Sao, Ben Sao masih ingin mencabik-cabikmu dan melihat keberadaan seperti apa dirimu. Begitu Si Feng selesai berbicara, jari dewa iblis, yang baru saja tenang, tiba-tiba bergetar lagi. Jari ini sepertinya benar-benar memiliki jiwa, yang membuat Si Feng semakin penasaran. Dia ingin membedahnya lebih jauh lagi. Sambil berpikir, pedang haus darah muncul di tangan Si Feng dengan kilatan cahaya darah. Pada saat ini, api suci di tubuh Si Feng juga berkata, saya juga sangat ingin tahu tentang keberadaan seperti apa benda ini. Sebuah jari dapat membangkitkan kesadaran diri dan memancarkan ki iblis yang begitu kuat. Jika itu adalah tubuh yang utuh, seperti apa bentuknya? Eksistensi seperti apa yang akan terjadi? Oke, setelah mendengar kata-kata Saint Flame, Si Feng mengangguk. Segera, pedang haus darah berwarna merah-darah diwarnai putih. Lalu, dia tiba-tiba menebas jari dewa iblis. Bang, dengan suara yang tajam, bunga api beterbangan. Si Feng membuka matanya lebar-lebar. Di bawah serangan mendadak ini, pedangnya sepertinya telah menebas material yang sangat keras. Jarinya tidak sakit sama sekali. Berengsek, apa-apaan ini? Bagaimana bisa begitu sulit? Melihat pedang di tangannya dan kemudian di jarinya, Si Feng bergumam. Serangan habis-habisan miliknya bahkan tidak mampu mematahkannya. Sepertinya aku masih harus menggunakan harta karun ini. Saat Si Feng mengatakan ini, dia berubah pikiran lagi. Pedang haus darah kembali menjadi pola pedang dan menghilang ke jari tengah tangan kanannya. Dengan kilatan cahaya darah, Scarlet Armor muncul di tubuhnya. Saat Scarlet Armor muncul, jari Dewa Iblis tiba-tiba bergetar. Ia sedang berjuang, seolah ingin melepaskan diri dari penindasan kekuatan tak kasat mata. Dapat dilihat bahwa jari Dewa Iblis ketakutan ketika melihat Si Feng mengenakan armor merah. Ben Sao memintamu untuk menolak. Merasakan ketakutan jari Dewa Iblis, Si Feng semakin mencibir. Segera, Scarlet Armor di tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah yang kuat. Biarkan aku pergi, dan aku bisa memberimu kemuliaan tertinggi dan kekuatan besar. Jari Dewa Iblis memohon belas kasihan, dan suaranya yang mempesona mulai terdengar di benak Si Feng. Si Feng hanya mencibir. Dia sama sekali tidak peduli dengan suara itu. Segera, cahaya merah darah yang kuat di tubuhnya menyinari jari Dewa Iblis dan menyelimutinya. Jari Dewa Iblis masih berjuang dan melawan dengan keras dalam cahaya merah darah. Perlahan-lahan, Si Feng melihat jari Dewa Iblis yang sangat keras, yang belum rusak oleh serangan kekuatan penuhnya, mulai meleleh seperti baja dalam api yang berkobar. Meskipun kecepatan pencairannya sangat lambat, cepat atau lambat akan meleleh oleh cahaya merah darah jika terus berlanjut. Blood Demon telah menggunakan beberapa metode rahasia untuk membuat Scarlet Armor ini. Blood Demon pernah berkata bahwa dia telah membuat armor senjata mendalam tingkat kaisar untuk melawan virus garis darah. Tapi sekarang, Si Feng merasa bahwa armor senjata mendalam tingkat kaisar tingkat 9 ini dibuat khusus untuk menahan makhluk iblis misterius semacam ini. Si Feng berjalan perlahan. Di bawah desakan Si Feng, cahaya merah darah menjadi semakin intens. Hampir seperlima jari Dewa Iblis hitam telah meleleh. Bagian yang meleleh telah berubah menjadi cairan hitam. Tapi Si Feng melihat cairan hitam yang meleleh itu mengalir perlahan. Lupakan saja, nak, jika terus seperti ini, saya tidak tahu berapa banyak energi yang diperlukan untuk menangani hal ini. Dan jari Dewa Iblis ini sepertinya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bahkan jika kamu melelekannya sepenuhnya, itu akan beregenerasi tanpa kekuatan lampu merah darah. Jika benda ini bisa dihancurkan sepenuhnya, hati iblis yang tersegel di bawah dunia merah pasti sudah dihancurkan oleh klan iblis darah sejak lama. Melihat kondisi jari Dewa Iblis dalam cahaya merah darah, api suci mengingatkan Si Feng.